Nah, kemarin ketika kita belajar infinity series ini, sebetulnya kita tujuannya hanya mau ngecek apakah dia konvergen atau divergen. Sebetulnya pada prinsipnya, untuk mengecek infinity series ini konvergen atau divergen, sebetulnya hanya menghitung limit dari jumlah suku ke N pada saat N-nya, tak hingga masalahnya, jadi secara basicnya melihat konvergen itu hanya melihat limit dari N-nya hingga dari S-N. Itu bagaimana sifatnya? S-N itu adalah jumlah suku ke N, bukan A-N atau U-N, jumlah suku ke N. Nah, ternyata untuk mencari S-N ini relatif sulit. Beda halnya dengan kita mencari rumus suku ke N. Kalau kita mau cari A-N atau U-N, itu biasanya mudah. Sedangkan kalau misalnya mau cari suku ke N, mau cari jumlah suku ke N atau S, itu relatif sulit. Sehingga seringkali ini tidak dipakai. Nah, kalau misalnya untuk mencari rumus S-N seringkali tidak dipakai, maka kemarin itu saya sudah ajarkan yang namanya banyak tes. Tes uji itu ya, tes atau uji untuk mengecek dia konvergen atau tidak. Kembali yang sudah sempat saya jelasin itu minggu lalu adalah pertama tes apa ya? Divergence test ya. Divergence test. Yang kemarin kalau Anda ingat, saya bawa-bawa matematika diskret ya. Implikasi, diimplikasi, dan seterusnya. Kemudian, setelah itu, setelah divergen test, saya ajak Anda juga untuk integral tes. Integral tes yang dari 0 sampai tahinga dan seterusnya. Nah, saya tinggal hutang dua lagi nih. Yang ketiga ini, saya akan ajarkan yang namanya comparison test. Comparison test. Dan yang terakhir nanti adalah ratio test. Adalah ratio test. Nah, kemudian setelah kita belajar comparison test sama ratio test, Jadi, ini yang akan kita belajar di hari ini. Kita akan, saya akan perlukan Anda pada yang namanya power series. Power series. Atau direct pangkat. Power series atau direct pangkat. Nah, masih ada satu topik lagi, tapi saya sudah punya banyak videonya. Nanti akan saya share. Ini adalah differential intro ya, tapi differential equation. Ini adalah intro. Kenapa? Jadi, kalau dulu itu di jurusan teknik informatika itu, di jurusan TEI itu ada yang namanya kalkulus 2. Nah, kalkulus 2-nya sudah sekian tahun dihapus karena perubahan perikulum. Jadi, kalian cuma dapat di kalkulus 1 saja. Nah, ini sebenarnya yang saya tulis pakai warna biru, itu adalah sebetulnya materi di kalkulus 2. Tapi, karena kalkulus 1 dihapus, maka diselipkan di kalkulus 1. Tapi, yang dipelajari itu betul-betul hanya kulit-kulitnya saja. Jadi, kalau dulu dibahas sampai dalam, sampai berapa week ya, kalau sekarang cuma masuk di satu sesi saja. Nah, ini saya sudah punya banyak videonya untuk yang dulu. Jadi, saya tidak khawatir. Ya, nanti ingatkan saja untuk saya share. Nah, maka kalau begitu sekarang saya lanjut ke yang namanya comparison test. Ya, saya pindah slide. Oke, kita masuk ke comparison test. Nah, compare itu kan berarti kita membandingkan ya, di-compare dengan siapa gitu kan. Jika kita bicara comparison, di-compare, artinya harusnya di-compare. Misalnya, seseorang bilang saya tinggi. Sebetulnya di-compare, karena tinggi itu adalah sesuatu yang relatif. Saya mungkin tinggi, kalau dibandingkan dengan anak saya. Tapi, mungkin saya dibilangnya pendek, kalau dibandingkan dengan mahasiswa zaman sekarang ya. Mahasiswa zaman sekarang kan tinggi-tinggi ya. Nah, jadi sebetulnya itu adalah relatif. Jadi, kalau kita ngomong bicara comparison test, artinya ketika kita mau mengetes suatu deret, itu ya, suatu deret, itu harus dibandingkan dengan deret lain. Tapi, kita harus tahu dulu, deret lainnya itu udah konvergian atau tidak. Nah, gini. Misal, misal saya punya deret AN, dengan AN-nya itu, lebih besar sama dengan 0. Maksudnya apa sih kalau AN-nya lebih besar sama dengan 0? Karena ada deret yang ganti-ganti tanda. Misalnya, kalau saya punya deret ya, deret-nya misalnya min 1, plus 2, min 3, plus 4, min 5, plus 6, dan seterusnya. Ini tuh deretnya ganti tanda. Karena negatif, positif, negatif, positif, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang, berarti comparison test ini hanya berlaku ketika semuanya adalah positif. Kalau ganti tanda gimana, bu? Ganti tanda nanti bisa diakali, bukan bisa diakali, bisa di-solve, bisa di-test dengan uji yang terakhir, yaitu rasio test. Nanti ya. Jadi, itu comparison comparison hanya bisa digunakan ketika deretnya AN lebih besar sama dengan 0. Oke. Kemudian, dan disini saya tambahkan lagi, dan sigma BN dengan sama juga BN lebih besar sama dengan 0. Lalu, isinya adalah, jika saya punya limit N menuju tahingga, AN dibagi dengan BN sama dengan L. Nah, ini preposisinya. Jika L lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari tahingga, artinya L-nya itu harus positif. Tidak boleh 0, tidak boleh tahingga. Hanya boleh diantara 0 sampai tahingga. Maka, sigma AN, deret AN, dan sigma BN, gitu ya, akan sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Coba dibaca dulu baik-baik. Jika L, preposisinya yang perlu dibaca baik-baik ya, karena seringkali kalian lupa dengan konsep matematika disitu ya. Jika L-nya lebih besar dari 0, kurang data hingga, maka sigma AN, ada kata-kata dan di sini, dan juga kan sebetulnya adalah suatu preposisi yang diajarkan di matematika diskret. Maka, sigma AN dan sigma BN akan sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Sekarang saya tanya nih, kok di comparison test ini, kok ada dua deret ya, Deret AN sama deret BN. Sebetulnya kita cari itu deretnya cuma yang mau kita test dia konvergen atau tidak, sebetulnya satu deret atau dua deret atau berapa deret? Ada yang tahu enggak? Kalau kita diberikan problem, sebetulnya kita hanya diminta untuk ngetes berapa deret sih untuk satu buah soal feeling Anda gimana? Diminta untuk ngecek satu deret, dua deret, atau berapa deret? Ada yang tahu? Dua atau dua deh, mungkin dua deh. Mungkin dua katanya. Nah, teman-teman, kalau kita compare itu misalnya nih, fiska itu tinggi atau tidak? Berarti yang mau dicari itu adalah pernyataan fiska itu tinggi atau tidak. Berarti entahnya cuma satu orang. Tapi, untuk menjawab fiska itu tinggi atau tidak, saya butuh compare dengan orang lain. Saya ambillah orang lain satu. Entah itu anak, entah itu teman, atau entah itu Anda mahasiswa. Nah, tapi saya tidak bertanya tentang ketinggian anak saya. Eh, tapi Anda tidak bertanya tentang ketinggian anak saya. Anda cuma mau tanya fiska itu tinggi atau enggak. Lalu Anda ambil compare-nya. Compare-nya adalah anak saya. Tapi Anda tidak bertanya apakah anak saya tinggi atau enggak. Berarti yang ditanyakan berapa orang? Berapa orang yang ditanyakan? Berapa orang yang ditanyakan tinggi atau tidaknya? Cuma saya. Cuma saya yang ditanya tinggi atau tidak. Satu dong. Kalau anak saya. Iya, betul sekali. Anak saya cuma sebagai compare aja. Nah, berarti benar bahwa misalnya yang dicari itu cuma satu. AN-nya atau BN-nya. Misal ya, misal di sini yang mau saya cari adalah AN. Lupa nyalain pen. Misal yang mau cari adalah AN. Maka saya harus mengambil darat lain. Yaitu BN. Ini ya, jadi ilustrasinya gini. Ini ilustrasinya. Nanti contohnya juga ada. Ilustrasinya. Yang mau dites, yang mau dicek convergen atau tidaknya adalah sigma AN. Boleh nggak kalau yang BN yang mau diceknya? Boleh. AN dan BN itu boleh tertukar. Karena AN dibagi BN dengan BN dibagi AN selama L-nya ada kan tidak masalah. Sekali lagi, misalnya yang mau dicek convergen atau tidaknya adalah sigma AN. Lagi boleh balik ya. Nah, BN yang mau dicek adalah AN-BN. Artinya, kalau Anda yang mau dicek convergen atau tidaknya adalah AN, berarti sigma BN-nya harus sudah tahu. Harus sudah diketahui. Convergen atau divergen-nya. tapi ambillah suatu deret sigma BN yang kalau kita hitung limit AN dibagi BN-nya tidak 0 atau tidak sama dengan tahinga. Karena kalau dia 0 atau kalau dia tahinga berarti ujinya itu gagal. Ujinya gagal. Artinya, kalian memilih BN yang tidak tepat. Jadi, Anda harus pintar-pintar memilih BN di mana Anda BN-nya itu harus sudah diketahui convergen atau divergen-nya. kalau saya boleh kasih tips, silakan bandingkan dengan deret P. Deret P-nya sudah saya ajarkan kemarin atau deret geometri. kenapa? Karena yang lalu itu saya sudah mengajarkan kalau deret P sama deret geometri itu dia sudah tahu convergen-nya. Apa nih, misalnya? Contohnya untuk P-series ya. P-series itu bentuknya kayak gimana sih? P-series itu bentuknya yang sigma 1 per K pangkat P P-nya dari 1 sampai tahingga. Dan ini akan convergen jika P-nya lebih besar dari 1. Dan ini akan divergen kalau P-nya kurang dari sama dengan 1. Itu untuk deret P. sedangkan kalau yang namanya geometrik series ini bentuknya adalah sigma A-R pangkat N gitu kan ya. N-nya boleh mulai dari 0 boleh mulai dari 1 tergantung problem yang dikasih. Dan ini akan convergen jika R-nya kurang dari 1. Dan akan divergen ketika R-nya lebih besar sama dengan 1. lebih enak yang mana Bu? Lebih enak P-series atau geometrik series tergantung semuanya depend on tergantung dari problem yang kita temukan apakah dia lebih mirip P-series atau lebih mirip geometrik series jadi ingat bahwa compare itu tetap yang mau dicek itu hanya salah satu deret saja sedangkan deret yang lain kita harus sudah ambil dari deret yang sudah tahu convergen atau tidak seperti itu coba kita cek coba kasih contoh boleh pindah slide belum atau belum ada yang mau tanyakan dulu sampai sejauh ini oke jika tidak saya pindah slide sudah pindah belum slide ya oke ya misal nih contoh contoh ya apakah apakah atau minta dicek ya sigma n sama dengan 1 sampai t hingga 3n min 2 dibagi dengan n pangkat 3 min 2 n kalau tulisannya kurang jelas bilang aja ya plus 11 itu convergen atau divergen tuh lihat yang diberikan yang given itu cuma 1 anda cuma diminta ngecek 1 deret aja yaitu 3n min 2 dibagi n pangkat 3 min 2 n kawadrat 1 saya anggap aja saya misalkan an an-nya adalah yang diketahui di soal ya 3n min 2 dibagi dengan n pangkat 3 min 2 n kawadrat plus 11 tuh an-nya kalau kita mau pakai comparison test artinya kita harus mengambil BN ya ambil BN nah tipsnya kalau mau ambil BN itu kita harus cari ya harus cari di adat lain yang sekiranya tuh mirip sama AN mirip disini bukan mirip yang sama harus polinom harus 10 banyak juga tapi diantara deret P sama deret geometri kira-kira lebih mirip yang mana kalau feeling kalian lebih enak nambil deret P atau deret geometri ada yang punya feeling deret P betul sekali karena kalau deret geometri itu kan ada ada rasio pangkatnya ya rasio pangkat N nah sedangkan di tulisan warna merah saya enggak ada yang pangkat N adanya itu adalah N pangkat ya tapi kita bertanya lagi nih kalau kita mau ambil deret P sedangkan deret P itu tadi bentuknya adalah seperti ini ya hanya satu per K pangkat P dengan K nya itu bilangan yang bebas ya K nya itu bebas ya bisa dua bisa tiga dan seterusnya ya nah berarti kan kita harus cari tahu nih ya harus cari tahu kira-kira yang lebih tepat yang mana kayaknya saya salah ini deh yang dari P ini bukan ini K pangkat P ya K pangkat P ini sigma nya bukan P dari satu maaf saya perbaiki K nya dari satu karena kan bentuknya nanti kalau terjemah kan jadi kayak gini loh satu gitu ya ditambah satu per dua pangkat P tambah satu per tiga pangkat P tambah satu per empat pangkat P jadi yang bergerak itu si K nya bukan P nya kalau P nya sama sepanjang deret sama persis ya gitu nah kita balik ke slide yang tadi nah gimana nih caranya ambil BN BN itu kalau kita mau bandingkan kalau kita mau compare dengan deret P itu hanya boleh ada seperen pangkat sesuatu atasnya nggak boleh ada apa-apa lagi nah nih coba lihat deh saya akan ambil ini dan ini karena tipsnya ini berasal dari limit sebetulnya ya kalau kalian bisa pintar-pintar melihat kalau dari yang hijau itu saya bisa punya bahwa AN itu mirip dengan mirip dengan satu per N kuadrat dapat dari mana nih satu per N kuadrat gitu ya ide-nya nah ini saya punya nih 3N 3N dibagi N pangkat 3 sama dengan 3 dibagi dengan N kuadrat gitu ya tapi saya boleh nggak kalau ambil BN-nya satu per N kuadrat boleh-boleh aja bu emang boleh beda bu saya sama ibu boleh nanti kita coba dua-duanya ya misalnya saya pertama ambil yang BN-nya adalah satu per N kuadrat saya nggak pakai tiga tapi pakainya satu ngaruh nggak busah hasil limit ngaruh hasil limit tapi pada kesimpulannya enggak di kesimpulannya satu problem hanya ada satu buah jawaban antara convergent divergent atau tidak dapat ditentukan ya yuk coba kita lihat jika saya pertama mengambil BN-nya adalah satu per N kuadrat oke maka yang saya punya adalah limit ingat kembali tadi ya comparison test itu apa kok kayaknya kecil banget tulisan saya limit N menuju tahingga antara AN dan BN boleh ketukar artinya boleh juga kalau saya tuliskan disini saya punya AN dibagi BN kalau kalian BN dibagi AN boleh juga ya ini saya kerjakan limitnya AN nya adalah 3N min 2 dibagi N pangka 3 min 2 N kuadrat plus 11 dikali dengan bu dibagi bu iya sabar dulu ya dibagi dengan BN itu samanya dengan saya kalikan dengan 1 per BN betul tidak betul tidak teman-teman dibagi dengan BN sama dengan dikalikan 1 per BN jadi dikalikan N kuadrat ya yuk sederhanakan lagi nih limit N menuju tahingga 3N pangka 3 min 2 N kuadrat per N pangka 3 min 2 N kuadrat plus 11 apa yang kalian temukan oh ternyata kita bisa pakai yang namanya hopito atau kita bisa pakai dengan cara membagi kedua ruas membagi penyebut dan membilang dengan suku dengan pangka tertinggi jadi yang atas dibagi N pangka 3 dibawah dibagi N pangka 3 inputkan N menuju tahingganya jadi sekali lagi konsep tentang limit perlu dipegang kuat jangan sampai kita tersentak di konsep deret gara-gara limitnya nggak bisa jadi walaupun ujian materinya adalah setelah UTS tetap aja konsep limitnya harus dapat dengan konsep yang sudah saya ajarkan di awal-awal pertemuan di awal-awal sebelum kita UTS maka ini akan diperoleh limitnya adalah 3 limitnya adalah 3 dan ini kurang dari tahingga nah katanya kalau hasil limit ini antara 0 sampai tahingga berarti kita bisa menyimpulkan sesuatu menyimpulkannya adalah katanya AN sama BNnya tadi akan sama-sama divergen atau AN BNnya akan sama-sama convergen berarti kita harus tahu dulu BNnya convergen atau divergen nah si BN ini adalah deret P dengan P nya adalah 2 kalau P nya 2 maka ini adalah suatu deret yang convergen jadi untuk compare-nya kita ambil BN BNnya adalah 1 per N kuadrat sedangkan 1 per N kuadrat adalah deret P dengan P sama dengan 2 kalau P nya 2 dia convergen maka dengan demikian gara-gara ini convergen maka sigma AN yaitu sigma 3 N min 2 dibagi dengan N pangka 3 min 2 N kuadrat plus 11 ini dia juga convergen begitu ada pertanyaan sebelum saya menjelaskan kalau saya ambil yang 3 dibagi N kuadrat gimana nih itu ya kayaknya saya perlu foto pakai handphone dulu kalian juga boleh foto pakai handphone atau di screen juga boleh karena saya akan pindah slide kalau kita sudah pindah slide nanti kita akan bandingkan dengan jawaban ini silahkan ya jika mau di screen dulu ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke sebelah bu maaf ini ada yang tanya P sama dengan 2 itu dapat dari mana oh oke saya balik dulu ke yang tadi ya oke disini saya menuliskan deret P kelihatan slide nah disini nah betul di deret ini saya punya bahwa sigma dari K sama dengan 1 sampai T hingga 1 per K pangkat P itulah deret P ini boleh gak sih saya tulis saya tulis sebagai seperti ini sigma K dari 1 sampai T hingga 1 per N pangkat P boleh kan ya mau pakai K eh sorry salah lagi ya ini bukan KN nah gitu jadi boleh pakai 1 per N pangkat P boleh pakai 1 per K pangkat P nah ketika 1 per N pangkat P lalu tadi yang saya punya adalah sigma 1 per N kuadrat artinya P nya adalah 2 jika P nya 2 maka saya ambil yang ini gitu cukup clear kak bilang ya kalau belum clear nah makanya kenapa ini saya punya ini adalah deret P dengan P nya adalah 2 ya konverget gitu bisa ya boleh lanjut ke slide berikutnya kita kerjain masih soal yang sama ya masih soal yang sama tapi kita pakai yang ini nih yang 3 per N kuadrat kalau tadi kan saya ambil BN nya 1 per N kuadrat ya sekarang coba kita ambil kalau BN nya kita ambil 3 N kuadrat 3 per N kuadrat gitu ya coba nih saya pindah slide ya saya sudah foto di handphone tadi tadi kita punya ini misalkan AN nya ya AN itu yang ada di soalnya AN nya itu tadi 3N min 2 gitu ya kemudian dibagi dengan N pangkat 3 min 2 N kuadrat plus 11 nah kemudian kita pilih tadi diambil BN ya ambil BN nya adalah kalau yang tadi 1 per N kuadrat sekarang 3 per N kuadrat nah ini memang bukan deret P karena sudah bukan 1 per N kuadrat ya tapi pikirnya begini jika 1 per N kuadrat konvergen dari mana tahu 1 per N kuadrat konvergen sama seperti yang tanyakan oleh teman anda tadi ya 1 per N kuadrat konvergen itu dari deret P karena P nya 2 maka saya bisa bilang bahwa 3 per N kuadrat juga konvergen suatu deret yang konvergen kalau saya kalikan dengan konstanta apapun itu konvergen mau dikalikan negatif mau dikalikan pecahan mau dikalikan positif pokoknya kalau saya punya 1 per N kuadrat dikalikan dengan berapapun konstantanya itu akan menjadi tetap konvergen demikian juga dengan deret yang divergen deret divergen dikalikan dengan konstanta apapun tetap menjadi divergen ya yuk sekarang kita cek kalau kita pakai ini apakah memberikan hasil limit yang sama jelas limitnya beda tapi kesimpulannya pasti sama ya yuk kita lihat nih limit N menuju tahingga dari AN dibagi BN limit N menuju tahingga ini nah gitu ya dikali dengan N kuadrat per 3 tuh gitu ya maka kita punya menuju tahingga ya pangka 3 min 2 N kuadrat dibagi dengan 3 N pangka 3 min 6 N kuadrat plus 33 ya sama dengan 1 sama kan ini juga kurang data hingga dan lebih besar daripada 0 gara-gara 3 per N kuadrat konvergen maka saya bisa punya kesimpulan yang sama sigma AN juga konvergen jadi yang mau kita cek itu A nya A nya konvergen atau enggak sedangkan B nya adalah sesuatu yang kita pilih secara bebas tapi kita udah tau dia konvergen atau enggak gitu mungkin ada pertanyaan bisa gagal enggak sih bu misalnya bisa aja atau kalian enggak punya keidean untuk ambil N pangkat 2 1 per N pangkat 2 misal misal lagi ini yang berhasil ya kayak coba pakai yang bawah AN nya sama misal kalian enggak kepikiran BN nya 3 per N kuadrat ya misalnya kalian terpikirkannya pada saat ujian nih misalnya BN nya adalah itu kan bawahnya pangkat 3 bu jadi saya mau ambil pangkat 3 juga oke 1 per N pangkat 3 ya kan direct P juga bu dia kan masih tau juga ya BN sama dengan 1 per N pangkat 3 ya betul ya ini adalah direct P ya P series dengan P lebih besar daripada 1 jadi dia convergent tapi apa yang terjadi ketika saya menghitung limit N menuju tahingga AN dibagi dengan BN sama sama dengan limit N menuju tahingga dari AN 3 N min 2 dibagi dengan N pangkat 3 min 2 N kuadrat plus 11 ya dikali dengan 1 per BN N pangkat 3 coba dia lihat jadinya apa nih limit N menuju tahingga pangkat 4 min 2 N pangkat 3 ada yang tahu berapa hasil limit ini siapa yang tahu hasil limitnya ada yang tahu hasil limitnya berapa infinity bukan infinity betul sekali nah sedangkan tadi yang namanya comparison test itu dia maunya hasilnya itu hanya lebih besar daripada 0 atau kurang dari infinity istilah kurang dari infinity itu bahasa manusianya itu harus suatu angka yang bukan infinity artinya apa maka ujinya gagal gitu teman-teman ujinya gagal gak bisa pakai ini ya jadi ini ujinya adalah uji yang gagal ada peranyaan sampai sini bisa ya bisa oke lanjut saya kasih anda lihat yang ini saya kasih soal sebentar ya saya mau cek anak saya dulu gak sampai 2 menit ya nanti coba dilihat ini eksersisnya cobain sebentar saya pilih soal dulu ya bilih soal minggu sekarang kalau gak ada mutanya silahkan coba saya minta anda cek konvergen atau enggak sigma ini ya sigma dari bentar saya lagi lihat e-booknya ada yang ketanyakan dulu gak sampai sini ada yang ketanyakan dulu atau tidak bisa belum nemu apa namanya sebabnya tadi belum dibuka oke saya minta ini ya sigma n sama dengan 1 sampai infinit 1 dibagi akar n kuadrat plus 2n silahkan dicoba di cek konvergen atau tidak ya saya izin bentar bentar aja izin keluar sebentar gak nyampe 2 menit ya dicoba dulu selamat 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 menikmati 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 bisa gini ya, saya kasih ilustrasi biasanya kalau saya ngomong perkata-kata doang ini gak ngerti nih nih, aduh tutup itu dulu deh sudah ada yang mulai potong kerami lumayan lah ya, tutup itu ya oke, saya mau kasih ilustrasi nih bu, gimana bu kalau kita ternyata memilih BN yang berbeda dan itu milihnya konvergen berarti jawabannya bisa beda dong bu kalau ini kan kebetulan milihnya 1 per N 1 per N itu dia divergen bu kalau saya milih 1 per N kuadrat gimana bu, nah gini ketika kalian memilih untuk soal ini misalnya ya, untuk soal yang ada di slide sekarang, ketika kalian memilih BNnya yang lain yang konvergen jawabannya pasti adalah uginya gagal kenapa ya karena satu problem satu deret gak mungkin dia konvergen atau divergen dua-duanya sekaligus disambet matematika itu sifatnya mutlah matematika itu hanya satu jawaban gak mungkin satu soal dua jawaban saya kasih ilustrasi ya misal eh bukan misal pilih gitu ya pilih BN kalian mau pakai 1 per N kuadrat 1 per N kuadrat itu adalah P series series dengan P nya 2 kalau P nya 2 kalian tahu bahwa ini konvergen nah Bu, nanti taunya limitnya ada loh Bu jadi dia sama-sama konvergen enggak saya yakin kalau kalian mengambil apapun seriesnya untuk soal ini ingat ya untuk soal yang ini ketika kalian memilih selatu deret yang konvergen pasti limitnya tahingga atau 0 sehingga mengakibatkan uginya gagal kita cek limit N menuju tahingga AN dibagi BN adalah N oh sorry limitnya belum tulis limit N menuju tahingga AN tadi mana ya oh itu BN nya N kuadrat dibagi akar nah ini ya teman-teman setelah kalian menjenderaanakan dan seterusnya ini akan menjadi N kalau dibagi dengan N kuadrat eh sorry dibagi dengan N kuadrat yang dalam harus N pangkat 4 kan yang atasnya 1 yang bawahnya 1 per N kuadrat karena yang atas dibagi N kuadrat yang bawah juga dibagi N kuadrat kalau masuk pangkat jadi N pangkat 4 ya kecilan 1 per N kuadrat plus 2 per N pangkat 3 apa yang terjadi teman-teman inputkan tahingganya ya inputkan tahingganya 1 per 1 per akar 1 per tahingga tambah 2 per tahingga 1 per tahingga 0 2 per tahingga 0 1 dibagi 0 1 dibagi 0 hasilnya adalah tahingga sedangkan sedangkan komparison haruskan kita memiliki nilai limitnya itu antara 0 sampai tahingga kalau antara itu 0 nya gak masuk tahingga nya gak masuk maka kalau kalian pilih BN nya ini ujinya gagal jadi yang pakai warna hijau ujinya gagal gitu teman-teman